Pemirsa Kementerian Luar Negeri melakukan pembahasan terkait diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia. Hasil pertemuan itu adalah Indonesia akan mengambil langkah tegas mengadu, mengacu kepada WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia jika diskriminasi terus dilakukan. Pertemuan di Kementerian Luar Negeri dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohamad Fahir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmina Sution, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar, Panjaitan. Dalam pertemuan ini Indonesia menolak secara tegas kampanye hitam serta diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kelapa sawit merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat serta petani kelapa sawit di Indonesia. Tercatat sebanyak lebih dari 20 juta masyarakat mengantungkan hidup mereka dari industri kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan salah satu industri yang berperan bagi penurunan angka kemiskinan. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan melawan jika ditekan dan didiskriminasi. Luhut menambahkan Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi yang besar serta diprediksi menjadi salah satu negara penggerak ekonomi dunia pada 2045. Beberapa bahan ilmiah Untuk menjelaskan arjensi dan pentingnya isu yang kita buah bapak 20 juta rakyat kita masa depannya Dan saya tadi sudah tunjukkan daerah penghasil kelapa sawit itu Tingkat kemiskinannya turun lebih cepat Dibandingkan dengan non kelapa sawit itu berarti termasuk Jawa loh Ibu Jawa itu lebih mamut Dari Sumatera atau Kalimantan Tapi tingkat kemiskinannya turun lebih cepat Kenapa? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya